Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kasir dengan kasar menolak wanita kaya yang tidak membawa uang dan wanita kebersihan menolongnya, memberi pelanjaran ke sang kasir. Seorang wanita kaya mendapatkan bantuan dari tempat yang tidak terduga ketika dia tidak memiliki uang saat akan membayar tagihan yang hanya 161 ribu rupiah di toko kelontong. Kasir mengabaikannya. Bantuan datang dari seorang wanita tua pembersih yang meraih kerah kasir untuk menghentikannya. Akhirnya memberinya pelajaran. Maria adalah seorang wanita mandiri yang memiliki perusahaan kosmetik. Pada saat yang sama, dia adalah seorang ibu tunggal dari dua anak yang dia besarkan sendiri setelah suaminya jenatan meninggal tiga bulan lalu. Kematian jenatan merupakan pukulan telak bagi Maria karena dia adalah sistem pendukung yang hebat untuknya dalam hal menyeimbangkan pekerjaan dan peran sebagai orang tua. Dia akhirnya menemukan dirinya tidak dapat menyeimbangkan pekerjaan dan anak-anaknya dan harus menyiap pengasuh untuk menjaga anak-anaknya yang berusia tiga dan lima tahun. Suatu hari, Maria sedang terburu-buru untuk perangkat kerja. Tapi karena pengasuhnya belum datang, dia harus menunggu. Dia dengan panik memeriksa arloginya karena dia memiliki pertemuan penting hari itu. Ketika pengasuh tiba, Maria sangat tergesa-gesa sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk kesal pada wanita itu karena terlambat 10 menit. Biasanya dia akan marah karena dia sangat menghargai waktu. Maria menyambar kunci mobil dan dompetnya dan langsung pergi ke kantornya, menyuruh pengasuh untuk menjaga anak-anak. Tapi saat dia mendekati lampu sinyal terakhir di depan kantornya, dia mulai merasa pusing. Dia belum sarapan karena dia terburu-buru dan dia juga sedang diet. Dia memutuskan untuk membeli beberapa makanan ringan di toko terdekat. Lagi pula, dia hampir dekat dengan kantor. Dia mengambil beberapa batang granola dan sebotol jus jeruk dan pergi ke kasir. Itu total 165 ribu rupiah. Kasir mengatakan dan memasukkan pembeliannya dalam kantong. Oke, katanya sambil merogoh dompetnya hanya untuk menyadari bahwa dia telah meninggalkan ponsel, uang, dan semua kartu kreditnya di rumah karena tergesa-gesa. Oh tidak, gumbamnya malu. Menyadari bahwa dia tidak akan mampu membayar barang-barang itu. Saya benar-benar minta maaf. Sepertinya saya meninggalkan uang dan telpon saya di rumah. Kantor saya tidak jauh. Bisakah Anda menyisikan ini dan saya akan mengirim seseorang untuk mengambilnya? Pria di kasir itu memutar matanya dan menatap Maria dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mengapa orang masuk ke toko ketika mereka tidak punya uang untuk membayar? Buang-buang waktu. Dia bergumam dengan marah sambil memindahkan barang-barang Maria dari konter. Dia sengaja cukup keras sehingga Maria bisa mendengarnya. Permisi, Anda tahu saya bisa mendengar Anda bukan? Dia membalas, kesal. Aku hanya memintamu untuk menyisikan barang-barangku karena aku meninggalkan barang-barangku di rumah. Aku juga sangat menghargai waktu, jadi tolong santai saja. Kurasa kamu lupa bahwa kamulah yang bersalah di sini. Kasir menggeram. Kali ini lebih keras. Kamu mengenakan pakaian dan perhiasan yang bagus. Dan sejujurnya, kamu tidak memiliki sebelah setelar di tas besar yang kamu bawa. Dia mengejeknya. Menuju ke dompetnya. Pelanggan seperti Anda melakukan hal-hal seperti ini untuk mendapatkan perhatian. Keluarlah jika Anda tidak mampu membeli apapun. Permisi, Pak. Saya tidak yakin apakah ada yang pernah mengatakan ini kepada Anda. Tapi Anda terlalu kasar untuk kebaikan Anda sendiri. Simpan saja ini untuk diri Anda sendiri. Saya tidak menginginkannya. Maria berteriak marah berbalik untuk pergi ketika seorang wanita tua pembersih meraih tangannya. Kamu tidak akan pergi, Nona. Dia berkata, sebentar. Wanita tua itu segera mendekati kasir dan meraih kerahnya. Dan semua orang di toko terhenti. Bingung mengapa dia melakukan itu. Nyonya Murphy, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu benar-benar gila? Aku bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun padamu. Lepaskan kerahku. Seru kasir. Nah, nak. Apa kamu suka saat aku melakukan ini padamu? Dia bertanya dengan kaku. Nyonya Murphy, tolong. Dia berteriak. Menyentangkan tangannya dan merapikan kembali seragamnya. Mengapa kamu menghinaku seperti ini ketika aku bahkan tidak mengatakan sesuatu yang jahat padamu? Kamu benar, Jeff. Kamu tidak pernah mengatakan sesuatu yang menyakitkan padaku. Tapi kamu menghina pelanggan ini. Hanya karena dia tidak mampu membayarmu. Itulah yang dia rasakan ketika kamu terus mengejeknya. Meskipun dia berjanji untuk mengambilnya, aku mendengarmu saat membersihkan salah satu gang. Sayang, apa yang kamu lakukan benar-benar salah. Jeff melihat sekeliling pada semua orang yang menetapnya dan menurunkan matanya karena malu. Dia merasakan obatnya sendiri dan dia merasa tidak enak dengan cara tetapan orang-orang tertuju padanya. Dengan beberapa pembeli mengumamkan hal-hal buruk tentang dia. Maria berterima kasih kepada Nyonya Murphy karena telah membantunya. Terima kasih Nyonya Murphy, Anda sungguh manis. Oh, tidak masalah sama sekali, sayang. Nyonya Murphy mengangkat bahu. Dia juga membayar tagihan Maria, meskipun Maria memprotes bahwa dia baik-baik saja. Saat dia meninggalkan toko hari itu, Maria meminta alamat Nyonya Murphy agar dia bisa mengunjunginya dan membalas kebaikannya. Sekali lagi, terima kasih banyak Nyonya Murphy. Serunya sambil berjalan pergi ke mobilnya. Akhir pekan itu, Maria pergi ke rumah Murphy dengan sekantong belanjaan dan beberapa buah-buahan. Yang mengejutkan, seorang gadis kecil di kursi roda membukakan pintu. Ya, ada yang bisa saya bantu? Dia bertanya dengan suara melengking. Hai, apakah Rosaline Murphy tinggal di sini? Dia memberi saya alamat ini beberapa hari yang lalu ketika saya bertemu dengannya di toko tempat dia bekerja. Iya, silakan masuk. Jawab gadis itu. Maria mengikutinya masuk. Nyonya Murphy muncul dari dapur, menyekat tangannya dengan handuk. Oh, sayang, itu kamu. Dia tersenyum saat melihat Maria. Dia menyajikan teh dan biskuit dan berterima kasih padanya karena telah membawakannya buah-buahan dan persediaan untuknya. Selama abrolan mereka, Maria menemukan bahwa gadis di kursi roda itu adalah cucunya, Layla. Yang membutuhkan operasi mahal untuk dapat berjalan kembali. Ayahnya, putra Nyonya Murphy, Edward, bekerja di luar negeri dan berusaha mengumpulkan dana untuk operasi putrinya. Perihatin dengan gadis kecil itu, Maria segera menawarkan untuk membayar perawatannya. Nyonya Murphy ragu-ragu pada awalnya, tapi dia menyerah ketika Maria bersih keras. Anda membantu saya, Nyonya Murphy. Meskipun saya orang asing, jadi izinkan saya untuk membantu Anda. Wanita tua itu menangis saat dia memeluknya. Aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih, sayang. Kamu adalah malekat untuk lain laku. Dia berbisik, perlinang, air mata. Seiring waktu, keluarga Nyonya Murphy dan Maria menjadi dekat. Wanita tua itu mulai mengunjungi rumah Maria dan membantunya dengan anak-anaknya. Sementara itu, Edward kembali ke rumah untuk putrinya dan operasi Layla berhasil diselesaikan. Edward sangat berterima kasih kepada Maria atas bantuannya. Dia dan Maria menjadi teman baik pada awalnya, tapi akhirnya mereka menyadari bahwa mereka sedang jatuh cinta. Mereka menikah setahun setelah mereka mulai berkencan. Nyonya Murphy sekarang menjadi nenek dari tiga anak yang luar biasa, dan mereka memiliki keluarga besar yang bahagia. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Jangan terlalu cepat menghakimi orang lain. Jeff berasumsi Maria pura-pura bahwa dia tidak punya uang hanya untuk mendapatkan perhatian, tapi dia salah. Jika Anda melakukan satu hal kecil yang baik kepada seseorang, Anda akan diberi hadiah beberapa kali lipat. Nyonya Murphy datang untuk menyelamatkan Maria, dan satu tindakan itu mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Tidak hanya cucunya yang dirawat, tetapi dia juga mendapatkan keluarga yang menyenangkan. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!